RRC di bawah Xi Jinping sekarang ini yang menjadi presiden seumur hidup dan sekretar jenderal PKC seumur hidup itu sesungguhnya sedang melakukan politik Lebensraum. Jadi Lebensraum itu adalah Lebens itu living, Raum itu ya room, jadi living room yang lebih luas lagi. Tapi kalau bicara soal PKI, ada situ jenderal di Rakok, iyalah ada yang menjar, ada si Nudoko, jenderal Gondok, ada saya, ada siapa lagi. Ada siapa namanya ini Panglima TNI, kami lah yang senior-seni, apa ya kita mau PKI itu ada. Berbagai tempat dan tempat saya mengatakan. Saya mengatakan komunisme itu sudah bangkul. Sebagai ideologi, dia nggak bisa menjawab tantangan. Itu penjelasannya kepada kenapa Uni Soviet berubah dan berkembali menjadi aslinya Rusia. Jadi di luar hukum dan sosialis, kenapa Partai Komunis Indonesia PKI itu paling besar dibandingkan dengan Partai Komunis dimanapun juga di luar blok sosialis. Di China, itu juga komunisme tidak laku lagi. Di China, Partai Komunis dipelihara. Ideologinya tidak. Anda lihat China berkembang, bukanlah kapitalis. Pertanyaan saya, apa ya saya mau PKI atau Pak Wiranto atau Pak Mijar? Ya nggak lah. Kita kan punya juga dignity. Kan kita punya juga net worth. Jadi karena merasa 1,4 miliar kunduk China itu sudah pengap, terus menempatkan ekspansi ke mana yang paling bagus, kira-kira memang adresnya, alamatnya itu ke Indonesia. Apa ya kita mau dijajah oleh katanya mau China lah, berarti nggak lah. Kita punya dignity loh, hati-hati loh. Kita punya karakter. Bukan kita ini yang bisa dibeli-beli orang, nggak gitulah. Itu saya jamin itu. Dan sudah ada kemungkinan agen-agen yang akan menjadi fasilitator buat ekspansi livenstromnya China tadi. Dan ini harus juga jangan pernah ubah. Bahwa ada kita harus melihara hubungan dengan China dengan baik, dengan Amerika dengan baik, ya kan harus begitu bernegara. Tidak bisa dong bernegara itu hanya sendiri. Tidak bisa. Makanya kalau orang ngomong itu tadi mengenai PKI, mengenai China, mengenai apalagi ekonomi, ekonomi seki. Dan tentu ya karena komunis mengajarkan anti-agama, agama adalah opium atau candu buat masyarakat. Maka kita-kita ini mediragama itu bisa-bisa menjadi warga negara yang akan dibutik dengan kebingisan dan ketigaan warga komunis yang itu menjadi ciri khas mereka. Yang saya katakan tadi, berbagai negara komunis memang nyawa itu murah sekali. Di konstitusi kita jelas, ada tetap MPK-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita, Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Dan saya tunggu bentuk itu juga. Ya teman-teman yang sudah senior, intelektual itu jangan bohong, jangan suka bohong. Kau punya ambisi, mau jadi sesuatu silahkan aja, gak ada masalah. Fight aja. Ketua Majelis Suro Partai Umat, Amin Rais, mempediksi Presiden Cina, Xi Jinping, akan melakukan ekspansi komunisme ke tanah air. Hal ini diungkapnya melalui kanal Youtube Amin Rais Oficial pada Kamis 30 September 2021. RRC dibawah Xi Jinping sekarang ini yang menjadi Presiden seumur hidup dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Sina. Sesungguhnya sedang melakukan politik living room, pujarnya. Jadi living room itu adalah ruangan yang lebih luas lagi, jelasnya. RRC dibawah Xi Jinping sekarang ini yang menjadi Presiden seumur hidup dan Sekretaris Jenderal PKJ seumur hidup. Itu sesungguhnya sedang melakukan politik living room. Jadi living room itu adalah living room, jadi living room yang lebih luas lagi. Jadi dia berpendapat Xi Jinping merasa penduduk Cina sekitar 1,4 miliar jiwa sudah pengap. Oleh karena itu, mereka akan ekspansi akan dilakukan ke Indonesia. Jadi karena merasa 1,4 miliar penduduk Cina itu sudah pengap, terus mengapakan ekspansi kira-kira memang ke Indonesia katanya. Jadi karena merasa 1,4 miliar penduduk Cina itu sudah pengap, terus menempatkan ekspansi ke mana yang paling bagus kira-kira memang adresnya, alamannya itu ke Indonesia. Ex-ketua MPRI ini menilai, ada agen-agen komunis Cina yang menjadi fasilitas untuk ekspansi ke Indonesia. Sudah ada kemungkinan agen-agen yang akan menjadi fasilitator buat ekspansi living room-nya Cina. Ini jangan pernah kita lupa, ungkapnya. Dan sudah ada kemungkinan agen-agen yang akan menjadi fasilitator buat ekspansi living room-nya Cina tadi. Dan ini harus kita jangan pernah lupa. Terlebih, sambung amin. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai terbesar di luar kubu negara sosialis. PKI itu paling besar dibandingkan Partai Komunis di mana pun juga, di luar blok sosialis, terangnya. Jadi di luar kubu negara sosialis, kenapa Partai Komunis Indonesia PKI itu paling besar dibandingkan dengan Partai Komunis di mana pun juga, di luar blok sosialis. Amin juga menyebutkan bahwa si Jinping akan mempunyakan komunisme bangkit lagi dan akan menjadi subkoordinat dari kepentingan Beijing. Dia mengaku kalau jika komunisme bangkit lagi, maka yang diajarkan kepada masyarakat adalah agama candu. Maka kita-kita ini yang beragama, itu bisa-bisa menjadi warga negara yang dibidik dengan kemengisan dan ketegangan para komunis. Si Jinping ini, itu bagi saya hampir pasti, itu tentu akan mengupayakan kalau misalnya komunisme bisa pengete kembali, akan menjadi subkoordinat dari kepentingan Beijing. Dan kemudian yang bukan komunis akan menjadi warganya kelas 2. Dan tentu, ya, kalau komunis mengajarkan antiagama, agama adalah apa, opium atau candu buat masyarakat, maka kita-kita ini yang beragama, itu bisa-bisa menjadi warga negara yang akan dibidik dengan kemengisan dan ketegaan para komunis yang itu menjadi ciri khas mereka. Nah, saya katakan tadi, berbagai negara komunis, memang nyawa itu murah sekali. Nah, sebagai informasi, Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik yang di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai telarang pada tahun berikutnya. Sementara gerakan 30 September PKI alias G30S PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, 1 Oktober tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi mengitir Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha hudeta. Komunisme seperti yang kita bicarakan, yang kita bicarakan itu kan komunisme yang kita bayangkan dulu dipimpin oleh almarhum DNID. Dan tentu ya karena komunisme mengajarkan anti-agama, agama adalah apa opium atau candu buat masyarakat, maka kita-kita ini beragama itu bisa-bisa menjadi warga negara yang akan dibutin dengan kebenisan dan ketigaan orang komunis yang itu menjadi ciri khas mereka. Nah, saya katakan tadi berbagai negara komunis memang nyawa itu murah sekali. Partai komunis seperti itu tidak zamannya lagi. Jadi, kalau kita bilang PKI akan bakit, saya nggak yakin. Sampai hubungannya jelas bahwa sudah dilarang, supaya meliru. Ada yang saya dikaitkan juga. Pada saat PKI dikembangkan, saya baru tidak tahu. Karena dalam kes, dikaitkan orang tua saya. Membangun satu kebencian, membangun kebohongan. Untuk apa sih? Jadi karena merasa 1,4 miliar penduduk Cina itu sudah penap, Terus menopakkan ekspansi ke mana yang paling bagus, kira-kira memang adresnya, alamatnya itu ke Indonesia. Jadi yang senior sebenarnya seperti saya ada di sini, saya bilanglah, udahlah, mari kita membimbing adik-adik kita, anak-anak kita itu untuk berbicara dengan hati yang benar. Jangan bohong. Karena bohong ini yang menurut saya nggak bagus. Nah, itu yang menjadi sumber membuat kita goyang. Terima kasih.